Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video ke 736, P3K khususnya kompetensi manajerial, ini adalah tipe soal yang hots. Kita buat soalnya, kemudian kita bahas sedetail, mungkin agar teman-teman bisa menyelesaikannya, bagaimana menyelesaikan soal tapi tidak terjebak dengan soal yang begitu panjang deskripsinya. 96, Anda telah bekerja sesuai dengan SOP. Yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja. Dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan. Bahkan, tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah, Oke, kadang ada masalah yang tidak bisa dijelaskan atau tidak ada SOP. Tidak ada SOP dalam perusahaan, maka langkah Anda seperti apa? Itu saja ya. A, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Tentunya kurang baik ini. Karena akan terbengkalai pekerjaan itu dan akan berdampak pada kinerja yang lain, pekerjaan yang lain. Yang B, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. A, memikirkan penyelesaiannya sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Dari kelima pilihan ini, kita eliminasi dulu. Yang A, lihat, kita tetap mengikuti SOP tapi nanti resikonya adalah pekerjaan itu lebih lama dan akan mengganggu kinerja. Tentunya opsi ini salah ya. Karena akan menimbulkan masalah yang baru. Yang B, meminta bantuan rekan karyawan yang lain artinya kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Berarti ini juga kurang tepat. Di sini kita harus punya langkah terbaik bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. C, kita lihat, melihat dari kondisi yang ada. Kita cermati kondisi ada, masalahnya kita cermati. Kemudian kita sesuaikan langkah-langkah kita. Apakah sudah sesuai dengan misi dari perusahaan. Tujuannya agar pekerjaan tersebut cepat terselesaikan. Ini yang baik. Jadi kita yang melangkah, kita yang punya pemikiran di sini. Berbeda dengan yang B tadi. D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada. Oke, hanya usulan saja yang D. E, memikirkan. Oke, bagus memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok. Sekiranya cocok, lihat. Dan bisa saya kerjakan. Berarti kalau tidak bisa kerjakan, tidak usah. Berarti di sini jelas soal nomor 96 adalah opsi yang C. Ini yang paling bijaksana. Kita cermati kondisi yang ada. Kita sesuaikan dengan misi perusahaan. Jadi tetap tidak melanggar. Jadi dari visi misi yang ada, tidak melanggar. Sudah ada ya. Kemudian tujuannya agar pekerjaan cepat terselesaikan. Berikutnya nomor 97. Lebih sederhana untuk 97 ke manajerialnya sebagai seorang pemimpin. Apakah perlu berkonsultasi? Tentunya perlu terus seperti apa. A, hanya konsultasi kepada atasan atau yang berkaitan dengan kinerja. B, berkonsultasi dengan orang tua atau orang lain yang lebih berpengalaman. Walau tidak terkait dengan pekerjaan juga diperlukan. C, cukup konsultasi dengan atasan atau bawahan yang dipercaya. D, pemimpin harus tahu apa yang harus dilakukan. Atau E, perlu tetapi tidak boleh terlalu sering karena pemimpin harus bisa memutuskan sendiri. Ini adalah tipe-tipe pemimpin dari melihat soal ini. Kalau yang A, hanya konsultasi kepada atasan. Artinya semuanya akan dikonsultasikan kepada atasan. A, atau kepada pihak yang terkait dengan kinerjanya. Yang B, malah semakin jauh berkonsultasi dengan orang tua atau orang lain. Walaupun tidak terkait dengan pekerjaan. Malah juga kurang tepat, terlalu melebar yang B. Yang C, cukup konsultasi dengan atasan atau bawahan yang dipercaya. Berarti cukup artinya ini tetap konsultasi terus di sini. Dengan orang yang merasa dipercayai. Yang D, pemimpin harus tahu apa yang harus dilakukan. Masih ambigu untuk kalimat ini. Yang E, lebih jelas di sini. Konsultasi itu perlu, tapi tidak boleh terlalu sering. Artinya ada di sini jiwa pemimpin harus muncul. Karena di sini pemimpin harus bisa memutuskan sendiri. Kalau memang hal tersebut memang sulit untuk diputuskan sendiri. Jadi baru berkonsultasi dengan pihak-pihak yang bisa memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah tersebut. Jadi, 97 jawaban yang E tentunya. Konsultasi itu penting atau perlu. 98, Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Lihat di sini. Anda di sini hanya dengan rekan tim. Artinya satu tim saja. Tidak sebagai pemimpin ya Anda di sini. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan. Anda diminta untuk bekerja secara cermat, cepat, efektif, efisien. Oke. Lengkap ini. Cermat, cepat, efektif, dan efisien. Dan selalu mematuh SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal. Oke. Anda dan rekan Anda ini sama, kan? Jadi, langkahnya jika ada teman yang melakukan kesalahan yang cukup fatal. Artinya, dia tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Karena di sini sama-sama satu tim, teamwork atau satu tim. Maka, langkah terbaiknya adalah kita bicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Artinya, di sini bisa diperbaiki atau tidak baru melakukan langkah selanjutnya. Karena satu tim. Bukan Anda sebagai pemimpinnya. Seperti itu. Nomor 98. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan. Karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal. Oke, sedikit kurang optimal. Untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Yang Anda lakukan adalah Di pokok permasalahan di sini, solusi yang Anda berikan. Oke, Anda sudah terkenal sebagai karyawan yang baik di sini ya. Yang paling mampu mengatasi masalah dan efektif. Tapi, di tengah penyelesaian. Oke, di tengah jalan penyelesaian. Berarti sudah Anda lakukan penyelesaian tersebut. Tapi, penyelesaian tersebut kurang optimal. Sedikit kurang optimal. Jadi, tidak salah. Hanya kurang optimal saja. Untuk memberikan solusi terbaik. Artinya di sini, karena solusi yang Anda berikan hanya sedikit kurang optimal. Maka, saya akan melakukan sedikit modifikasi atas keputusan tersebut. Kadang-kadang, modifikasi yang sedikit saja itu sudah bisa menjadikan sebuah solusi terbaik. Kalau di yang A, merubah semua solusi. Padahal di sini adalah solusinya, kita pekerjaan sudah di tengah perjalanan. Sudah di tengah penyelesaian. Berarti, kalau kita mulai baru dengan solusi yang ada, tentu akan butuh waktu yang lebih lama lagi. Jadi, karena kesalahannya hanya sedikit kurang optimal saja. Maka, solusinya adalah kita sedikit modifikasi keputusan tersebut. Karena, terkadang sedikit motivasi tersebut, sedikit modifikasi tersebut bisa sudah cukup untuk memberikan solusi terbaik. Soal berikutnya, nomor 100. Ketika Anda sedang memiliki setumpuk laporan yang harus selesai besok pagi. Namun, sahabat Anda meminta Anda untuk menemani-nya karena dia sedang sakit. Maka, sikap Anda adalah... Oke, di sini... A. Menolak karena laporan harus segera selesai. B. Menerima karena toh bisa beralasan kepada atasan. C. Menemani-nya sambil membuat laporan dan mengerjakannya di tempat teman Anda. D. Dengan terpaksa memintanya mengajak orang lain untuk menemani-nya. Atau E. Tidak peduli dengan teman Anda dan tetap mengerjakan laporan. Oke, di sini Anda dihadapkan ke dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, ada sebuah laporan yang harus Anda selesaikan untuk besok. Di kondisi kedua, ada sahabat Anda yang meminta Anda untuk menemani-nya. Hanya menemani-nya karena dia sedang sakit. Solusinya adalah cari solusi yang bisa memfasilitasi kedua kondisi tersebut. Laporan tetap terselesaikan. Teman kita juga bisa menemani-nya. Gitu saja. Jadi, tidak ambil salah satunya. Kalau yang A. Menolak berarti laporan selesai. Teman kita yang terbengkalai. Kan gitu. Jadi, kita pilih penyelesaian keduanya. Pekerjaan selesai, sahabat kita juga kita temani. Dari kelima ini, tentunya kita menemani sambil membawa laporan dan mengerjakannya di tempat teman Anda. Ini solusi terbaik. Menemani-nya, tapi kita tetap membawa laporan dan mengerjakannya di tempat teman kita tersebut. Jadi, dua kondisi tersebut bisa terselesaikan. Tidak ada yang terabaikan. Seperti itu. Kalau yang B. Menerima, toh bisa beralasan kepada atasan. Artinya, kita lebih condong ke sahabat kita. Pekerjaannya terbengkalai. Yang D. Yang D. Terpaksa meminta mengajak orang lain untuk menemaninya. Berarti, kita menyuruh orang lain untuk menemani sahabat kita. Yang E. Tidak peduli. Berarti, kita lebih peduli ke kerja. Teman kita tidak. Ya, itu jadi solusi terbaiknya jelas yang C ya. Bisa dibahami di sini. Oke, kita juga buat bimbingan belajar untuk persiapan tes PTKK, yaitu Klub Matematika GoASN. Kita buat di sini paket belajarnya. Kita buat triot secara rutin. Kuis setiap pertemuan. Ada mini triotnya setiap minggu. Soal-soal kita berikan dengan tipe-tipe yang hot. Untuk jadwalnya, serin manajerial, sosiokultural, teknis, TBS, atau penalaran. Jumatnya kita buat sesi wawancaranya. Sabtu ada mini triot. Kemudian minggunya kita buat triot dengan 150 soal. Dilakukan saat Anda mendaftar sampai tes PTKK ini dimulai atau sekitar bulan 8. Hanya satu kali pembayaran ya. Untuk informasi selengkapnya bisa hubungi ke WA saya atau telegram saya. Ini nomernya. Kemudian bisa juga di klik di kolom deskripsi. Juga sudah kita cantumkan di situ. Ingat, fasilitas tersebut hanya satu kali saja pembayarnya hanya Rp200.000. Saat Anda mendaftar sampai tes PTKK dimulai atau sekitar bulan 8 tahun ini. Oke, semoga semua informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan selalu tonton kami di Klub Matematika. Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.